Intro Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh hadirin yang kami hormati mengawali rangkaian Defile dan Pawe Alutsista pada peringatan hari ulang tahun TNI ke-77 saat ini akan kita saksikan penampilan tim Kolono Senapan Prajurit Jala Sena TNI Angkatan Laut di bawah pimpinan Letnan 2 Marini Rovin Kolono Senapan atau Silent Drill merupakan rangkaian gerakan olah senjata yang mencerminkan kedisiplinan, loyalitas, ketangkasan, dan profesionalisme Prajurit Jala Sena TNI Angkatan Laut Sebagai salam pembuka Terimalah salam hormat kami Tim Kolono Senapan dan Prajurit Jala Sena TNI Angkatan Laut beranggotakan 42 personel di bawah pimpinan Letnan 2 Marinir Rovin Mustalevi yang sehari-harinya menjabat sebagai Komandan Ploton 1 Kompi Falcon Batalon Infantri 4 Marinir Jakarta Terima kasih Hadirin yang berbahagia Kita saksikan Tim Kolono Senapan bergerak membentuk huruf H U dan T Pada rangkaian gerakan selanjutnya Tim Kolono Senapan Tim Kolono Senapan bergerak dengan dinamis membentuk huruf T N dan I Dengan lugas dan penuh kepercayaan diri para prajurit Jala Sena TNI Angkatan Laut mengayunkan langkah dan senjata mereka membentuk angka 77 Gerakan tersebut merupakan formasi awal yang melambangkan ungkapan selamat hari ulang tahun kepada seluruh keluarga besar tentara nasional Indonesia Terbaik bagi rakyat Terbaik bagi TNI Melengkapi display formasi kali ini para prajurit Jala Sena membentuk lingkaran dan dua syaf Formasi dua syaf melambangkan soliditas TNI dan rakyat bagaikan dua layer pertahanan bangsa yang sukar ditembus oleh berbagai ancaman apapun Saat ini Saat ini para prajurit Jala Sena melaksanakan gerakan bergelombang menyimpulkan semangat prajurit matra laut sebagai benteng pertahanan negara di laut Ketangguhan mereka menunjukkan kesiapan untuk menghadapi setiap perintangan dan hambatan Setiap ayunan dan hentakan senjata menyiratkan kesiapan untuk menjalankan tugas dan kuas padaan tertinggi untuk menjaga setiap jengkal lautan dan bumi Nusantara Sampai jumpa Sampai jumpa